Bisa saja setelah iPhone di-block, kemudian juga Android di-block, penggunaan MetaTrader di PC juga di-ban oleh pemerintah Amerika melalui Microsoft. Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam, kembali kita berjumpa dalam coaching trading tenang-senang untuk forex gold dan bisa juga crypto, saham serta indeks. Hari ini kita akan masuk saja ke materi live trade, tentunya sebelum kita entry sebagai sebuah akhir dari kita trading, maka kita harus menyusun dulu trading plan, artinya mulai dari trendnya apa, kemudian kalau naik kemana, kalau turun kemana, support and resistance, serta skenario entry-nya, termasuk juga exit baik itu SL atau juga TP. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menyampaikan dulu isu yang saat ini sedang hangat, yaitu mengenai MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 yang hilang atau di-ban atau apapun istilahnya dari App Store. App Store itu adalah store untuk aplikasi yang berjalan di iOS. Sebelumnya tidak ada masalah, tetapi terhitung hari Sabtu yang lalu, tanggal 24 September, itu benar-benar hilang. Artinya, kalau kita belum menginstal MetaTrader itu baik 4 atau 5 di iPhone kita, maka kita tidak akan bisa menginstalnya, karena tidak disediakan lagi di App Store tadi. Tetapi, kalau sudah install seperti saya, maka saat ini masih berjalan dengan normal. Nah, kemudian kita bahas dulu kenapa ya MetaTrader ini di-ban atau hilang dari App Store. Setelah saya kumpulkan informasi, ada beberapa alasan, tetapi itu utamanya adalah karena memang pemerintah Amerika itu sedang mengunci dalam tanda kutip Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina dalam beberapa hal termasuk ke sektor finansial. Kalau Anda perhatikan sebelumnya bahwa Rusia juga sudah di-ban dalam swift code sehingga mengalami kesulitan. Kemudian juga aset-aset dari pemerintah Rusia termasuk pribadi-pribadi konglomerat-konglomerat Rusia di negara-negara Eropa dan Amerika itu juga dibekukan oleh pemerintah Amerika. Jadi ini seperti gajah dengan gajah berperang, maka semut atau kita ini yang menjadi korbannya. Saya juga perlu mengingatkan kepada Anda, kalau nanti memang Anda sudah menginstal di iPhone atau di iPad, jangan sampai pertama terhapus. Kedua, ya jangan sampai nanti misalkan pun ada update, Anda update takutnya nanti malah benar-benar hilang. Apa dampaknya dengan hilangnya MetaTrader ini di App Store? Yang pertama tentunya adalah kita tidak bisa entry dan exit menggunakan iPhone lagi. Karena kalau misalkan kita bicara yang kedua, tidak bisa menganalisa lagi, memang iPhone itu tidak ideal untuk kita melakukan analisa yang komprehensif atau yang lengkap. Dampaknya kalau untuk saya pribadi sih sebetulnya tidak terlalu ada, karena saya jarang sekali entry menggunakan iPhone, jadi hanya sekedar lihat-lihat saja. Kira-kira apakah dengan dibekukan atau dihilangkannya MetaTrader dari App Store berdampak kita nggak bisa WD? Sejauh ini sih saya melihat tidak sampai ke situ, artinya biasa-biasa saja termasuk yang broker Rusia, karena secara logika kita WD itu kan menggunakan bank lokal, itu secara logika. Jadi tidak sampai sejauh itu. Kira-kira solusinya bagaimana? Ya pertama tentunya, kalau pun mau pakai gadget, itu menggunakan Android. Walaupun sekali lagi, sebetulnya dengan adanya ini juga di satu sisi bisa menimbulkan dampak positif, membuat Anda untuk dibiasakan trading dengan notebook atau dengan PC. Karena biasanya para profesional itu tidak menggunakan, jadi segala sesuatu itu seharusnya ada positifnya. Di samping tentunya ada negatif, membuat orang dibiasakan analisa yang lengkap menggunakan notebook dan PC. Kemudian saya sendiri juga sebetulnya tidak merekomendasikan, dan saya terus terang tidak mampu menganalisa lengkap dengan iPhone, karena satu layarnya kecil, kemudian juga MetaTrader-nya itu kan ada keterbatasan. Misalkan kita tidak bisa membuat template, kita tidak bisa memasukkan indikator. Nah jadi itu solusi pertama, kalaupun menggunakan gadget, yaitu dengan Android. Yang saya khawatirkan, itu ke depan dan harus diantisipasi, nanti merembet ke Android pun tidak bisa. Saya melihat ini bisa saja test case dari pemerintah Amerika untuk memancing reaksi Rusia. Dan bukan hal yang tidak mungkin juga nanti ditekankan ke Google, karena iPhone itu kan Apple, kemudian Android itu kan Google. Dua-duanya teknologi dan masuk dalam Nasdaq. Jadi ke depan bukan hal yang tidak mungkin juga Google akan memban atau menghilangkan aplikasi MetaTrader di Google Play. Tetapi ada perbedaan. Kalau di iPhone, misalkan broker membuat APK, itu tidak bisa kita install di luar dari App Store. Tapi kalau misalkan APK atau aplikasi Android kemudian tidak ada di Google Play, maka bisa saja broker membuat aplikasi MetaTrader khusus masing-masing broker, kita download setelah diberikan linknya dan bisa saja berjalan. Tetapi kita berpikir ke depan, bukan berpikir negatif, bisa saja itu pun di-block. Nah, berlanjut. Bisa saja setelah iPhone di-block, kemudian juga Android di-block, penggunaan MetaTrader di PC juga di-ban oleh pemerintah Amerika melalui tadi sudah Apple, kemudian Google, dan Microsoft. Jadi ini harus diantisipasi dari sisi tradernya sendiri. Nah, kemudian dari sisi broker, saya menghimbau broker juga untuk memikirkan aplikasi lain di luar MetaTrader. MetaTrader ini memang aplikasi yang paling populer digunakan oleh 80-90% di dunia ini sebagai sebuah standar sudah sangat terkenal sekali. Paling populer, tetapi bukan yang paling bagus. Masih ada aplikasi software trading yang lain yang juga bagus. Misalkan TradingVium, kemudian TradeStation, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, kalau saya menyarankan kepada broker juga untuk antisipatif, jangan sampai nanti kaget-kagetan, korbannya itu para investor atau kita yang tiba-tiba nggak bisa entry. Jadi mestinya broker-broker, entah itu broker luar dan khususnya broker lokal, mulai memikirkan, mulai mengantisipasi ini. Bagaimana kalau nanti MetaTrader di-block secara full setelah di iOS, kemudian juga di Android, dan berlanjut ke PC. Nah, dengan demikian, misalkan bisa saja broker juga menyediakan aplikasi TradingView. Bisa menghubungi TradingView, bekerja sama, karena kalau kita perhatikan saat ini, sudah mulai banyak broker yang menyediakan aplikasi atau software atau apapun istilahnya itu TradingView. Anda bisa lihat nanti di TradingView. Jadi itu sebagai sebuah langkah antisipatif di samping MT4, MT5, kemudian yang berdasarkan webbase, ada juga di TradingView. Jadi itu antisipasi untuk broker. Untuk kita memang hanya bisa pasrah di PC, di block, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Uang kita sih tidak hilang, tetapi yang paling penting kita menjadi tidak bisa entry. Buat atau kerjasama dengan TradingView. Nah, TradingView sendiri itu apa? TradingView sendiri itu sebetulnya seperti MetaTrader. MetaTrader ini bersaing dengan TradingView. Dan saya tambahkan informasi bahwa MetaTrader ini dihasilkan oleh perusahaan MetaQuote, kalau di saham namanya Metastock, dan ini perusahaan Rusia. Jadi pasti akan dipantau oleh pemerintah Amerika sejauh belum ada kemajuan dalam perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. TradingView itu adalah software. Bedanya begini, kalau MetaTrader itu benar-benar disediakan secara gratis dan biasanya dia software. Nah, kalau TradingView itu ada yang web-based, ada yang aplikasi atau desktop, sehingga bisa kita gunakan pada saat tidak ada koneksi internet. Kemudian yang kedua, TradingView itu ada versi gratis dan ada versi berbayar. Walaupun misalkan nanti broker bekerja sama dengan TradingView, sehingga bisa entry dan exit menggunakan TradingView, tetap saja akan ada dua layanan. Layanan yang gratis secara prinsip akan dibatasi aksesnya. Tetapi ingat, fasilitas yang dibatasi bukan entry-exitnya. Kalau kita sudah buka account, misalkan contoh broker lokal, Monex. Terima kasih telah menonton! Kerja sama dengan TradingView, dan akhirnya kita bisa entry-exit. Mau gratis, mau berbayar, semua bisa. Perbedaannya apa? Kalau yang gratis, contoh kecil saja, hanya bisa memasukkan tiga indikator. Nah, kalau versi berbayar dengan beberapa variannya, kita bisa lebih bebas menikmati fasilitas, mengeksplore segala kemampuan dari TradingView. Itu bedanya. Jadi kira-kira demikian, ulasan saya ini cukup lengkap. Poinnya adalah, pertama, kenapa MT itu hilang atau di-ban, kemudian dampaknya secara prinsip kita tidak bisa entry dan exit. Ketiga, apakah mempengaruhi WD sejauh ini? Menurut saya sih tidak. Kemudian solusinya adalah, kalau misalkan Android tidak di-block, kita bisa menggunakan handphone berbasiskan Android, tetapi jika Android pun di-block, masih bisa notebook atau PC. Kalau notebook atau PC itu di-block, maka kita kembalikanlah ke broker. Antisipasi broker sampai MetaTrader di-blockir di PC, dia harus menyediakan aplikasi lain. Contohnya TradingView. TradingView adalah sebuah software yang sama, yang mirip dengan MetaTrader secara prinsip, tetapi dengan fasilitas tentunya yang jauh lebih baik. Nanti TradingView ada versi berbayar, ada versi gratis. Dan kepada trader, tidak ada hubungannya versi berbayar itu dengan Anda buka akun di broker. Jadi Anda buka akun di broker yang bekerja sama dengan TradingView, tidak harus TradingView-nya itu berbayar. Bisa gratis. Tetapi di sisi lain, Anda juga jangan berharap, kalau Anda buka akun di broker yang bekerja sama dengan TradingView, Anda mendapatkan fasilitas pro alias yang berbayar. Sekian, terima kasih. Salam trading tenang-senang. Nofri Simanjunta.